Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Dua Pitu Game TV dan terima kasih telah menonton video ini. Di video kali ini kita akan memberikan list dari beberapa toko terkenal di dunia nyata yang menjadi cameo dalam sebuah game. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan siapa-siapa saja toko terkenal tersebut, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kalau teman-teman menekan tombol subscribe juga loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari dunia game. Dan juga follow sosial media kita agar tidak ketinggalan info menarik seputar game. Oke langsung saja kita ke list yang pertama. Kalian yang telah lama main game, terutama game Metal Gear Solid series, pastinya tidak asing lagi dengan nama Hideo Kojima. Bagi yang belum tahu siapa itu Hideo Kojima, beliau merupakan salah satu kreator terkenal dan juga paling eksis di industri game. Kojimalah kreator sekaligus direktor dari franchise Metal Gear Solid series. Kenapa saya bilang Kojima ini merupakan orang yang eksis? Karena seperti di industri film ada Stanley yang selalu menjadi cameo di filmnya sendiri, Kojima juga kerap muncul sebagai cameo di gamenya sendiri. Tak hanya sebagai karakter, tapi juga beberapa kali menjadi cameo yang cukup kocak, di mana hanya terlihat namanya atau fotonya saja. Bahkan untuk scene dramatik, muka dari Kojima muncul. Itulah alasan kenapa Kojima menjadi salah satu kreator game yang paling eksis. List selanjutnya sudah kita mention sebelumnya. Ya, Stanley yang terkenal sebagai spesialisasi cameo di film-film Marvel, dan juga beberapa film yang bukan merupakan produksi Marvel, ternyata juga cukup eksis di industri game, dengan spesialisasi yang sama yaitu cameo. Stanley juga sering muncul sebagai cameo di video game terutama untuk game-game milik Marvel sendiri. Dalam cameonya di beberapa game, Stanley sering bertindak sebagai narator ataupun memerankan sebuah karakter. Meskipun Stanley sudah tiada, kita semua pasti berharap bahwa Stanley masih tetap hidup di dalam dunia game, meskipun hanya sebagai cameo saja. Jika di dua list sebelumnya, ada dua toko yang terkenal dengan spesialisasi cameonya. Nah, untuk di list nomor lima ini kita punya The King of Pop, yaitu almarhum Michael Jackson. Ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa Michael Jackson merupakan salah satu toko paling berpengalur di dunia, mulai dari prestasi yang dicapai hingga kontroversi yang berkaitan dengannya. Saking terkenalnya MG, sampai-sampai Sega membuatkan game Michael Jackson Moonwalker sebagai apresiasinya kepada King of Pop. Tapi kita tidak akan berbicara tentang game Michael Jackson Moonwalker ini, karena kita akan berbicara tentang judul game lain yang menempatkan MG sebagai cameo. Yang pertama ada game Space Channel 5, yang menjadikan MG sebagai karakter playable yang memang cocok, karena genre game ini adalah musik. Tapi untuk game Ready to Rumble Boxing Round 2, Michael Jackson malah hadir sebagai petarung tinju. Jika di list sebelumnya ada King of Pop, untuk list nomor empat ini ada Queen of Pop masa sekarang. Dia adalah Ariana Grande, yang merupakan penyanyi top asal Amerika. Ariana juga sempat menjadi cameo di game milik Square Enix, yaitu Final Fantasy Brave Exvius, yang rilis khusus untuk perangkat mobile. Dalam game yang rilis pada tahun 2015 silam ini, mengadaptasi Ariana Grande menjadi karakter bernama Dangerous Ariana, dengan kemampuan persis di dunia nyata, yaitu bernyanyi. Di sini karakter Ariana digambarkan menggunakan kostum Black Bunny yang imut, dan kostum ini mengambil referensi dari kostum yang Ariana pakai di lagunya yang berjudul Dangerous Woman. Dan itulah mengapa nama Dangerous Ariana dipilih sebagai nama karakternya, di game Final Fantasy Brave Exvius ini. Toko selanjutnya ada pemimpin agung Nazi, yaitu Adolf Hitler. Dan mungkin toko ini seperti pisau saat diimplementasikan ke dalam game, karena di satu sisi Hitler menjadi karakter yang bisa menjadi daya tarik tersendiri di game tersebut. Tapi juga di sisi lain karakter Hitler ini bisa juga menjadi karakter yang sangat kontroversi, jika terdapat di sebuah game. Hal ini tak lepas dari apa yang telah Hitler lakukan semasa hidupnya. Tapi kita akan kesampingkan hal itu, karena nyatanya Hitler merupakan tokoh yang paling sering muncul sebagai cameo dalam beberapa judul game. Hitler sudah sangat sering muncul sebagai karakter game, baik game yang dasarnya mengambil tema Nazi ataupun tidak. Dan beberapa game terkenal yang menjadikan Hitler sebagai cameonya, adalah Persona 2 Innocent Scene, yang menjadikan Hitler sebagai alternatif filian. Lalu selanjutnya di dua game berbasis shooter yaitu Sniper Elite 4 dan juga Wolfenstein 2 The New Colossus. Di list nomor 2, kita punya toko-toko yang pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di Amerika, yang juga ikut menjadi cameo di beberapa judul game. Tak hanya satu toko presiden Amerika, karena tercatat ada beberapa presiden Amerika yang dijadikan cameo di sebuah game. Yang pertama ada pendiri sekaligus presiden pertama Amerika yaitu George Washington, yang hadir di game Assassin's Creed 3, yang memang mengambil settingan waktu masa revolusi Amerika. Presiden selanjutnya ada presiden ke-16 yaitu Abraham Lincoln, yang tak hanya hadir di satu judul game, tapi Lincoln hadir di beberapa judul game, seperti Lego Movie Video Game, Fight Club, dan Code Names Team. Selanjutnya ada presiden ke-35 Amerika, yaitu John F. Kennedy, yang hadir di game Call of Duty Black Ops, dan mengambil perannya di mode zombie. Dan terakhir ada presiden Barack Obama, yang hadir di dua game, yaitu Mercenary 2, dan juga NBA Jam, bersama Bill dan juga Hillary Clinton. Di list terakhir ada beberapa toko paling berpengaruh di dunia, yang hadir sebagai cameo di franchise game Assassin's Creed. Ya, game Assassin's Creed memang terkenal sebagai game yang memasukkan sejarah asli yang ada di dunia nyata, ke dalam game mereka. Karena mengambil sejarah asli di dunia nyata, pastinya toko-toko yang ada dalam sejarah tersebut harus ikut hadir. Hampir di setiap seri Assassin's Creed, pasti memiliki paling tidak satu toko terkenal dari dunia nyata yang menjadi cameo. Kita mulai dari Assassin's Creed pertama yang menghadirkan Raja Inggris yaitu Richard I, atau yang lebih dikenal dengan nama Richard the Lionheart. Selanjutnya di seri kedua Assassin's Creed ada seniman dunia yaitu Leonardo da Vinci. Di seri Assassin's Creed III ada presiden pertama Amerika yaitu George Washington. Lalu di seri Assassin's Creed IV yang mengambil settingan masa emas bajak laut di Karibian, hadir beberapa toko bajak laut terkenal, dan salah satunya adalah Edward Tej, atau Blackbird. Selanjutnya untuk seri Assassin's Creed Unity, hadir pemimpin militer Perancis yaitu Napoleon Bonaparte. Lalu di seri Assassin's Creed Syndicate yang mengambil settingan di Inggris, menghadirkan Sang Ratu Victoria sebagai cameo, dan juga ilmuwan Charles Darwin. Lalu di seri Assassin's Creed Origin, terdapat pasangan diplomatik, yaitu Julio Cesar yang merupakan kaisar asal Roma, dan juga Cleopatra Sang Ratu Mesir. Dan di seri paling baru dari Assassin's Creed yaitu Assassin's Creed Odyssey, ada Sang Raja Separta Leonidas, dan juga beberapa toko terkenal dari Yunani, yaitu Socrates, Pitagoras, Herodotus, Hippocrates, dan Aspasia, yang juga ikut hadir sebagai cameo. Nah, itulah list dari toko terkenal dunia yang menjadi cameo di video game. Karakter cameo siapa yang menjadi favorit kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video. sub indo by broth3rmax